Meneraka Yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan dan durhaka Maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya Kelak kami akan memanggil malaikat Zabaniyah penyiksa orang-orang yang berdosa Sekali-kali tidak, janganlah kamu patuh kepadanya dan sujudlah serta dekatkanlah dirimu kepada Allah Sampai jumpa di video selanjutnya Manfaat sedekah untuk tolak bala Ibnul Qayyim mengatakan Sungguh sedekah itu memiliki pengaruh yang luar biasa untuk mencegah berbagai macam bala bagi pelaku sedekah Meski ia seorang penggemar dosa, orang dolim, atau bahkan orang kafir sekalipun Dengan sedekah, Allah mencegah berbagai macam bencana Ini adalah perkara yang telah diketahui oleh semua manusia, baik awam maupun kalangan terpelajar Semua penduduk bumi mengakui hal ini karena mereka telah membuktikannya Al-Wabil As-Soyib Usaha preventif untuk mencegah bencana dan malapetaka itu ada dua macam Usaha fisik lahiriah, semisal sikap waspada dan hati-hati, menyimpan uang di tempat yang aman, dan lain-lain Usaha non-fisik, semisal berdoa dan bersedekah Usaha non-fisik untuk mencegah bencana tidak kalah penting dengan usaha fisik lahiriah Usaha untuk mencegah bencana yang disepakati oleh semua manusia adalah sedekah Sebaik-baik sedekah adalah wakaf karena cukup sekali dilakukan, namun pahalanya terus panjang zaman hingga hari kiamat Penulis Ustadz Aris Munandar, SSMPI Terima kasih telah menonton Bicara tentang agama dan tuntunannya, pendidikan dan aspek-aspek penunjangnya Inspirasi usaha yang sesuai dengan syariah Semuanya bermuara pada insan beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cerdas dan kuat Mari berdaya, berjaya bersama Voice FM No. 1 Islamic Edu Business Radio No. 1 Islamic Edu Business Radio No. 1 Islamic Edu Business Radio Voice FM restraint Gelasi kenal Terima kasih Terima kasih selamat menikmati Bismillahirrahmanirrahim disiarkan dari Taman Pengetahuan dan Kebajikan Alis Kumah Jalan Sari Bunin Yunus No. 1 Balai Papan Selatan 103,7 Voice FM No. 1 Islamic Hidup Business Radio Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat Voice? Alhamdulillahirrahmanirrahim saya Rifaka bisa menyiapkan di program yang hadir dua pekan sekali ya ke ruang sahabat Voice semua di Harmonis hari Kamis Obrolin Bisnis dan tema yang akan kita angkat di siang hari ini cukup menarik yaitu cara cerdas mencari ide bisnis wah ini pasti banyak ditunggu-tunggu ya seperti apa kupasan temanya dan Alhamdulillah di siang hari ini kita juga sudah kehadiran salah satu narasumber kita yang tentunya juga nanti akan berbagi inspirasi siang kepada kita semua ada Ibu Rizmah Yuni beliau ini adalah owner dari Salak Kilo dan terakhir Salak Kilo kayaknya sudah gak ada sing lagi nih ya di Kota Beliwapan nah sebelum saya ajak Anda nih sahabat Voice untuk menyapa beliau saya kembali mengingatkan untuk Anda sahabat Voice yang sampai saat ini belum bergabung dengan media sosial Voice FM untuk Facebooknya Anda bisa bergabung di Voice FM spasi BPN Instagramnya di Voice FM dot BPN dan bagi sahabat Voice yang ingin mencari informasi ini terkait kerjasama iklan Anda bisa menghubungi di 08-11-599-1037 saya ulang di 08-11-599-1037 dan sahabat Voice sebagai informasi juga bahwa semua program di Radio Voice FM termasuk juga harmonis yang ini Anda juga bisa menikmatinya melalui live streaming di Voice FM BPN baik sahabat Voice seperti yang tadi saya sampaikan kepada Anda di siang hari ini kita sudah ada tamu istimewa kita ada Ibu Rizwah Yuni Assalamualaikum Ibu Yuni Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bagaimana Ibu? sehat ya? Alhamdulillah sehat sekali Masa Arif Masya Allah sahabat Voice saya itu minta jadwal Ibu Yuni sudah beberapa waktu yang lalu tapi Masya Allah karena kesibukan beliau Alhamdulillah siang hari ini ditakdirkan untuk kita bisa bersilah terrohim Ibu ya bersama sahabat Voice semua Ibu hari ini apa nih aktivitasnya sebelum ke Radio Voice FM kalau boleh tahu biasa ya kalau pagi pasti sibuk dulu ya dengan toko dulu mengatur karyawan untuk pesanan-pesanan segala macam yang sudah masuk dari tadi malam ya setelah itu baru saya tinggal kesini Masya Allah dan itu tiap hari Ibu ya tiap hari jadi walaupun ahad kita tetap buka juga baik-baik dan ini tentunya juga tidak mudah ya sebagai seorang Ibu rumah tangga tapi juga punya aktivitas bisnis gak apa-apa Ibu ya kita bahas di awal boleh ini mungkin juga sebagai tips juga yang siapa tahu saat ini juga ada para umahat ya para Ibu yang mendengarkan bagaimana nanti mereka mau berbisnis tapi juga tetap bisa menyeimbangkan peran utamanya sebagai seorang Ibu gimana nih Ibu Yuni memang ya saya berangkatnya kan dari seorang Ibu rumah tangga ya yang kebetulan suami saya itu bekerjanya tidak di balik papan jadi bekerjanya di pertambangan kemudian pulangnya itu satu bulan sekali ya di rumah nanti dua minggu jadi rosternya itu empat minggu kerja dua minggu off kesibukan saya ya memang hanya mengurus anak-anak jadi waktu itu yang masih sama saya waktu itu ada dua ya jadi jaraknya juga lumayan jauh enam tahun kakaknya sudah SD adiknya baru lahir gitu oh masya Allah cukup panjang iya yang pertama putri kemudian yang keduanya putra dan alhamdulillah semuanya alumni dari istiqomah boleh nih nanti kita berbagi tesimoni ya terkait sekolah kita boleh kemudian apa ya dari pagi sampai sore saya menunggu anak-anak pulang satu waktu saya cerita mengenai usaha boleh? boleh gak apa lanjut saja kan ini kaknya juga kalau jadi udah malah agak enak jadi tahun 2012 kebetulan waktu itu ada tugas ya suami harus bolak-balik ke Samarinda suami kebetulan suka banget dengan buah salak kalau saya pribadi saya disuruh makan salak saya masih mikir-mikir yang ngupasnya susah gitu ya kan kemudian ketika dimakan ekspetasi saya mengenai buah itu jauh berbeda ekspetasi saya itu buah itu ya seger manis gitu ya kan ya gak jauh-jauh beda dari apel mangga gitu ya kan tetapi ketika makan buah salak khususnya salak yang memang ada di balik papan kita sedikit berbeda salaknya jadi kandungan airnya memang lebih tinggi kemudian yang menonjol itu rasa sepet dan asemnya tapi saya suka berdebat nih sama suami kata suami kalau gak sepet itu namanya bukan salak gitu kan nah kemudian satu waktu saya tanya nih sama pedagang buah salaknya kan kebetulan beliau juga petaninya saya tanya salaknya kalau gak laku dijual nih diapakan ternyata salaknya hanya dibuang kembali ke kebun mereka berharap bisa menjadi kompos aduh saya prihatin ya kenapa mereka yang sudah menanam meluangkan waktu tenaga ya kemudian biaya juga untuk bisa merawat kebunnya ketika panen tidak laku ya di pasaran tidak terserap dengan baik kenapa dibuang kembali gitu saya tanya kepada mereka ada gak selama ini yang mengolahnya menjadi panganan menabung setelah pasca betul ternyata tidak ada gitu jadi memang fokusnya petani adalah untuk berkebun tidak untuk mengolah gitu dari situ ya saya kok jadi apa ya prihatin jadi beban saya gitu jadi beban moral rasanya gitu ya kan saya kok gak bisa berbuat apa-apa sih padahal saya lahir besar di balik papan tetapi saya tidak bisa apa ya punya kontribusi lebih lah gitu ya kan sebagai orang balik papan gitu saya coba searching di internet mengenai resep kek salak tahun 2012 belum ada karena memang belum ada orang yang menjual kek salak ketika itu di Indonesia gitu ya jadi bisa dibilang kita adalah pionir kemudian saya dapatnya itu resep kek apple tapi saya pikir tekstur apple dengan salak tidak jauh berbeda ya sama-sama ada asem-asemnya seger gitu ya kan kandungan airnya juga tinggi saya coba aplikasikan ternyata dua anak saya ini yang tadinya gak suka sama sekali dengan buah salak terkecoh nih bisa makan blop-blop-blop gitu ya tanpa berhenti-berhenti dan mereka bilang nih ini enak banget gitu ini enak banget sementara ibunya ini seperti kelapa rasanya katanya gitu ya kan ternyata ini saya berhasil gitu ya di tahun 2012 akhir bulan Oktober ketika itu dari Dinas Perindustrian Kota Balikpapan mengadakan festival panganan khas Balikpapan saya coba beranikan diri untuk ikut disitu tiga hari kita mengadakan pameran dan juga penjurian di mall BSB dan Alhamdulillah kita juara satu jadi yang dilihat memang adalah inovasi produknya kemudian juga ketersediaan bahan baku yang memang melimpah di Balikpapan nah saya sampaikan di kabar gembira ini kepada petani dan mereka tuh sangat berbahagia artinya mereka mempunyai satu harapan baru bahwa selama ini yang salahnya tidak laku terjual dibuang ini sudah ada nih orang yang bisa mengolahnya orang yang serius dan saya berpikir saya harus serius karena saya niat awal memang pengennya bisa membantu petani artinya kalau misalnya Kik Salakilo bisa terangkat bisa terkenal bisa mengangkat nama daerah otomatis juga kehidupan para petani juga akan semakin lebih baik lagi jadi itu ya awal mula kemudian Salakilo sampai saat ini bisa dirikmati masyarakat luas begitu ya di Kota Balikpapan ternyata dari tahun 2012 muncul langkah itu begitu ya Ibu dan di awal kan tentunya juga tidak mudah ya untuk bagaimana mengemas yang biasanya panganan yang sebenarnya notabene ibu sendiri gak begitu suka kemudian menjadi produk utama itu gimana cara mengatasinya hal-hal kayak gitu tadi saya sempat ini saya ingat lagi pertanyaannya Mas Arif tadi yang pertama ya bagaimana seorang ibu rumah tangga itu mengelola bisnis gitu ya ada kaitannya jadi ketika suami saya pulang pulang off di rumah suami saya pusing melihat aktivitas saya yang baru kenapa kok istri saya yang tadinya anteng-anteng sibuk masak untuk suami sibuk ngurusin suami kenapa sekarang punya kesibukan baru yang sibuk bikin kue setiap harinya awal ya saya curi-curi waktu bagaimana kebersamaan saya dengan suami itu tidak berkurang dengan adanya aktivitas bisnis saya yang baru gitu jadi jam 1 malam jam 2 malam itu saya bangun saya mixer kue ya biasanya kemudian nanti menjelang subuh sebelum ajan subuh saya bangun saya mandikan anak-anak gitu ya untuk mereka pergi sekolah jadi seperti itu tapi lama-lama ya kucing-kucingan juga capek ya ternyata gitu ya kan ketika suami waktu itu ya sudah bisa dibilang ya sedikit marah lah gitu kata suami apa gaji saya kurang gitu kan untuk bisa menghidupi keluarga kita gitu saya bilang gak kurang kalau untuk dimakan kita sekeluarga tetapi saya pengennya bisa berbagi dengan banyak orang saya pengen bisa mensedekahkan dari setiap transaksi pembelian kue ini saya bilang keksalak ini bisa kita programkan untuk program beasiswa barokah saya bilang gitu akhirnya kita bikin MOU dengan pesantren Hidayatullah Gunung Tembak kemudian di alokasikan untuk kesana untuk program beasiswa barokah saya kembali lagi memang gak mudah perlu diskusi yang panjang juga dengan pasangan kita dengan suami saya sampaikan ke beliau kalau pekerjaan di tambang itu memang tidak seperti maaf ya pegawai negeri yang jelas usia pensiunnya tetapi kalau kita di perusahaan swasta ketika sumber daya alamnya sudah semakin menipis ya siap-siap aja untuk di PHK kemudian memang benar jadi tahun 2017 ketika suami harus apa ya menyudahi iya harus menyudahi karena memang kegiatan pertambangan perusahaannya yang sudah semakin slow sudah slow down jadi saya sampaikan ke suami Alhamdulillah saya bilang kita sudah punya usaha yang kita rintis saya bilang artinya kita merintisnya masih muda masih banyak energi kita masih banyak pikiran kita coba bayangkan kalau di usia yang sudah kita semakin fisik kita sudah semakin lemah gitu ya baru kita memikirkan usaha coba bayangkan saya bilang dan Alhamdulillah sekarang suami sangat support sekali Masya Allah dan tentunya ini sampai detik ini ya di tahun keberapa ini berarti tahun ke 7 Alhamdulillah kita sudah masuk ke tahun 10 oh 10 Masya Allah saya salah hitung ya saya kalah kekelaturnya dengan Ibu Yuni ini Masya Allah tentunya juga sebuah apa ya capean yang patung untuk kita syukur ya Ibu Yuni ya dan nanti juga kita akan bagikan lagi terkait banyak hal yang menjadikan Ibu Yuni salah kilonya ya eksis sampai saat ini jadi jangan kemana-mana tetap di 103,7 Voice FM number one Islamic Edu Business Radio Harumunis saya akan kembali setelah jeda conference library yang berikut ini ayah ayah bunda ceritain ya tadi waktu bunda pengajian sama ibu-ibu bunda terenyuh ya memang ada apa kok bunda sampai baper gitu iya ya tadi ustad kita menyampaikan materi tentang kewajiban mendidik anak terus yang bikin bunda terenyuh apanya jadi gini ya ustad tadi cerita kasus beberapa anak-anak sekarang ini ya mungkin karena kurang penanaman akidah akhlak pemahaman agamanya lemah sehingga banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan perilaku pokoknya macam-macam deh lalu apa saran beliau beliau menyarankan agar anak-anak SD SMP dan SMA itu dimasukkan ke sekolah-sekolah Islam yang lingkungannya bagus gurunya ramah soleh dan salihah ngajinya bagus dan pelajaran umumnya juga bagus ya termasuk bahasa Inggrisnya juga bagus oh kalau itu ayah sudah punya pilihan bunda oh ya sekolah apa ya ya SDIT SMPIT SMAIT Istiqomah YPAIT Balikpapan yang terletak di jalan Kolonersarifudinus nomor 1 RT41 Balikpapan Selatan nah kalau itu bunda setuju ya soalnya bunda juga sering lewat daerah sana mantep deh tapi kapan pendaftarannya ya telah dibuka pendaftaran peserta didik baru SDIT SMPIT SMAIT Istiqomah YPAIT Balikpapan untuk tahun ajaran 2022-2023 daftarkan putra putri anda di SDIT SMPIT SMAIT Istiqomah YPAIT Balikpapan segera pendaftaran bisa dilakukan secara online di ppdb.istikomah ypaitb.sch.id ppdb.istikomah ypaitb.sch.id untuk informasi lanjut bisa menghubungi panitia pendaftaran di pesawat telpon atau whatsapp di nomor 0812 987 81997 0812 987 81997 Sekolah Islam Terpadu Istiqomah YPAIT Balikpapan let's get scholarship purtafis and special achievement Sekolah Islam Terpadu Istiqomah YPAIT Balikpapan excellent Quranic leader and entrepreneur bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan Perkenalkan saya Lista Pritanti Kepala Divisi Pendidikan YPAIT Balikpapan mengucapkan terima kasih kepada voice 103,7 FM yang telah membantu dalam pelayanan iklan kepada Sekolah Islam Terpadu Istiqomah YPAIT Balikpapan sehingga masyarakat kota Balikpapan semakin mengenal kurikulum kegiatan dan fasilitas di Sekolah Islam Terpadu Istiqomah YPAIT Balikpapan Alhamdulillah kami pun bersyukur dan mengucapkan jazah penguluh hire kepada voice 103,7 FM atas kerjasama dan sinerginya mewadahi berkembangnya potensi broadcast dari Asatid dan Asatijah serta para siswa-siswi SDIT SMPIT SMAIT Istiqomah YPAIT Balikpapan dalam beberapa program seperti bimbingan belajar aku-an Riyadu Solihin EduTalk T-Time ragam topik Putih Abu-Abu Dunia Anak Storytelling Brainy Action dan Team Voice Mari bersama kami selalu mendengarkan voice 103,7 FM Sekolah Islam Terpadu Istiqomah YPAIT Balikpapan The Excellent Quran Nick Leader and Entrepreneur School Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Voice FM No.1 Islamic Edu Business Radio No.1 Islamic Edu Business Radio COVID-19 Virus mematikan yang menyerang dunia Daya jangkitnya begitu cepat menyebabkan kondisi darurat Jika tidak segera bertindak jumlah kasus positif akan terus meningkat Masihkah tidak percaya? Masih tidak peduli? Stop penyebarannya dengan Social Distancing Jaga jarak aman dengan sekitar Bekerjalah dari rumah Beribadalah di rumah Jika tidak mendesak Berdiam dirilah di rumah Jaga jarak Social Distancing harus dijalankan bersama Karena berada di keramaian kita beresiko tertular yang nantinya dapat menularkan yang lain juga Mari saling jaga jarak agar rantai penyebarannya terputus Ayo lawan Corona Voice FM No.1 Islamic Edu Business Radio 103.77 Voice FM Anda tengah mendengarkan Voice FM No.1 Islamic Edu Business Radio Kembali di 103.7 Voice FM No.1 Islamic Edu Business Serendio Arifaka Masih menyapa ruang Dengar Anda Sobat Voice di Harmonis Dan kita masih bersama dengan Ibu Rizwah Yuni Baik Ibu Kita akan sambung kembali Omrolin yang tadi terjedah Nah tadi Masuk Ibu di segmen pertama Tapi kita sudah membahas yang cukup banyak bagi kita terkait Salakilo Tadi sempat ketunda nih Pertanyaan saya yang masih penasaran Seperti apa Waktu itu Mencari solusi Mengemas salak Yang notabene Ibu sendiri juga Tidak suka Kemudian juga Masyarakat melihatnya Salak bisa dijagikan Kue seperti apa Itu kan tidak mudah Bisa disambung kembali Boleh Siap Mas Arif Jadi gini Ketika saya menang Lomba Festival Jajanan Khas Balikpapan Tahun 2012 Salah satu Wartawan senior Balikpapan Datang ke tempat saya Kemudian Wawancara Selesai wawancara Kita ngobrol bebas Dia nanya Ibu tidak terlalu berat Memilih salak Sebagai Produknya ibu Karena Mindsetnya masyarakat Oleh-oleh itu adalah Kepiting Di Balikpapan Jadi saya bilang Saya punya satu niat Yang kuat Saya bilang Saya ingin Mengangkat salak lokal Yang ada di Balikpapan Yang bisa berdampak Kepada Ekonomi petani salak Di Balikpapan Kemudian yang kedua Saya bilang Kalau kepiting Sebenarnya kan Bukan bahan yang dari Balikpapan Kemudian juga Harga kepiting Kan sangat mahal Dibandingkan dengan Harga salak Yang ada di Balikpapan Ini kan murah sekali Antara 5.000 Sampai dengan 10.000 Per kilonya Jadi saya punya Keyakinan disitu Dan salak Balikpapan Itu alhamdulillah Tidak ada musimnya Artinya selalu ada Selalu ada Alhamdulillah Dan tinggal bagaimana Saya bisa Mengemasnya Menjadi oleh-oleh Memang tidak mudah Awal Progres kita Lumayan panjang Bisa Benar-benar Membranding Salak itu Cake salak Sebagai oleh-oleh Citarasa Balikpapan Itu lumayan panjang Bagaimana Orang itu bisa tertarik Yang pertama Packagingnya Harus menarik dulu Jadi memang Kalau dilihat Dari kemasan produk kita Kita mencoba Mengangkat Dari Logonya Logo cake salak Kilo Itu bagaimana Bisa eye-catching Orang melihatnya Tertarik Kemudian bagaimana Dikemas Karena ini sebagai Oleh-oleh Artinya kotaknya Harus kokoh Kemudian juga Ketika proses pengiriman Diterima oleh Pemesan Itu dalam kondisi Yang masih baik Masih layak Untuk dinikmati Dan bagaimana Cake ini bisa bertahan Hingga beberapa hari Kalau misalnya Pengiriman pakai Expedisi Itu antara 2-3 hari Kadang ada yang Sampai 4 hari Tergantung lokasinya Baru sampai Di alamat tujuan Sedikit Memang membutuhkan Waktu Kita trial and error Bisa membuat Cake salak ini Bisa bertahan Sampai 6 hari Butuh treatment Tanpa penambahan Bahan pengawet Sama sekali Dan itu ada rahasianya Di salak kilo Iya benar Kalau salak kilo sendiri Terkait nama Ini kan juga menarik Idenya dari mana Kemudian Ibu menggunakan Nama salak kilo Jadi waktu Kita ikut Lomba festival pangan Saya pergi ke percetakan Membuat kemasan Karena saya sudah dapat Poin-poinnya apa saja Yang perlu ditampilin Yang perlu ditampilin Oh ternyata harus ada mereknya Oh ternyata harus ada komposisi Kemudian harus ada Masa expired Kemudian harus ada Contact personnya Untuk orang bisa Repeat order Oke saya sudah dapat Kisi-kisinya Saya pergi ke percetakan Ditanya sama tukang percetakan Ibu mereknya mau merek apa Saya bingung Belum menyiapkan waktu itu Belum Belum sama sekali Sementara waktu untuk lomba Sudah tinggal tiga hari lagi Merek apa ya Saya bingung Kemudian saya berpikir Kalau merek itu berarti harus Yang mudah diingat orang Pengucapannya juga harus gampang Kemudian salaknya Ini kan dari kilometer 21 Kita kan familiarnya menyebutnya itu Bukan dari mana Dari kilometer 21 Kilometer berapa Kepanjangan gitu ya Biasanya kita menyebutnya Dari mana Dari kilo Akhirnya saya bikin aja Salak kilo Dulu namanya Bukan salah kilo seperti ini Tapi terpisah Salak kilo Ada spasinya Iya ada spasinya Tetapi waktu kita mencoba Mematenkan di Hak kekayaan intelektual HKI Ternyata kita terkendala Dengan merek kilo Yang sudah ada Sudah ada sebelumnya Sudah ada sebelumnya Akhirnya kita coba Revisi Kita pengajuan ulang lagi Gitu ya Lumayan proses waktunya itu Tiga tahun Baru bisa disetujuin Iya benar Dengan nama salak kilo Dengan font yang dirubah Gitu Alhamdulillah sudah disetujui Jadi sudah patent Kalau misalnya ada yang mengaku Sebagai salah kilo Tapi ternyata tidak izin Dengan kita Ternyata bukan cabang kita Atau segala macemnya Insya Allah kita bisa tuntut Gitu Kalau terkait pendaftaran seperti itu Biasanya apa saja tuh Prosedurnya Atau hal-hal yang perlu disiapkan Siapa tahu mungkin ada Sahabat Wais juga Yang sekarang mungkin Punya produk Nama gitu ya Kemudian mau didaftarkan Seperti itu Iya kategorinya macam-macam sih ya Kalau untuk merek itu ya Kalau merek untuk makanan itu ada Kemudian misalnya untuk tempat ada Misalnya kelasnya kelas resto hotel itu beda kelas Kemudian untuk makanan itu beda kelas lagi gitu Untuk kerajinan itu beda kelas lagi gitu ya Nanti kita mencoba mendaftarkan Kalau saya kemarin Alhamdulillah didampingi oleh Dinas Perindustrian Kota Balikpapan Jadi saya memang diundang Untuk sosialisasi ya dari mereka Bagaimana sih sebenarnya pentingnya Merk itu untuk kita patentkan Gitu ketika Memang awal ya mungkin kita tidak terlalu memikirkan Tetapi ketika produk kita sudah semakin dikenal oleh masyarakat Baru kerasa Wah ternyata sudah banyak nih mata-mata kita gitu Oh ternyata banyak nih kompetitor kita di luar sana Yang melihat bahwa prospek usaha kita itu bagus Alangkah baiknya Sejak awal kita merintus usaha Ketika kita yakin dengan bisnis kita Dipatenkan sejak awal gitu Oh iya iya Memang nanti dari Dinas Perindustrian akan mengarahkan Formulirnya apa-apa saja gitu Yang harus kita siapkan Kita print ya sampai sekian lembar gitu Nanti dikirim ke Jakarta Ke hak kekayaan intelektual Dan memang ini salah satu tips juga ya Bagaimana seorang pebisnis di awal Memang kalau bisa itu langsung segera diurus Karena memang jangka panjangnya itu akan justru akan menguntungkan kita Karena melihat kompetitor ya Di sekitar kita Nah kalau kita berbicara mengenai kompetitor nih bu Terkait cake ya Dalam hal ini adalah produk salak gitu Yang dijadikan bahan utama Kalau di balik papan sendiri apakah memang sudah banyak Atau pelaku utama salak kilo sendiri yang sampai saat ini ada Alhamdulillah di balik papan baru saya ya Baru sampai kilo ya Iya Walaupun saya sering sekali ya Melakukan pengolahan-pengolahan dari buah salak gitu Tetapi kembali lagi beberapa teman-teman bilang Aduh mbak Aku mau pas salaknya aja udah pusing katanya gitu Kayaknya aku nggak begitu tertarik Ya udah nggak apa-apa Padahal sih harapan saya gitu ya Semakin banyak pelaku usaha di balik papan yang bisa concern ya Dengan buah lokal balik papan itu artinya semakin bagus Coba lihat ya bagaimana Mbak Pia patok ya di Jogja gitu ya Ketika kita misalnya turun di balik papan ya dari Jogja Berapa bagasi ya Berapa cabin itu penuh dengan merek Mbak Pia Walaupun dengan berbagai macam merek Harapan saya seperti itu Karena salak balik papan itu masih banyak sekali Kalau saya yang mengolah sendiri Masih banyak Lebihnya masih banyak gitu ya Tetapi kalau melihat kompetitor di skala nasional Sudah banyak kok bermunculan Sudah banyak bermunculan Saya selalu juga pantau juga ya Baik itu Instagram, Facebook, media-media sosial itu saya pantau terus Ada berapa sih kompetitor yang sudah mulai bermunculan gitu ya kan Contohnya di Sumatera itu sudah ada Kemudian di Jogja, di Jember Mereka bikin yang di Bekasi juga ada ya Mereka bikin semacam cake, bolu, brownies gitu yang bahan dasarnya dari salak Tapi tidak apa-apa ya Kita artinya kita punya ciri khas masing-masing Ada segmennya sendiri ya insya Allah Nah kalau terkait ini Bu Apa namanya Kompetitor begitu ya Sebenarnya kan kalau kita melihat ya Baik itu loh Kalau tempung nasional kan pasti ada ya Kalau kita mau melihat secara detail begitu ya Nah disamping nama Kemudian juga ciriha sendiri Ada nggak yang kemudian menjadi kekuatan Bagaimana salak kisah itu bisa tetap eksis di tengah kompetitor yang ada Yang pertama harus upgrade diri ya Kalau saya hanya sebagai pembuat cake salakilo Mindset saya seperti itu selamanya saya akan jadi pembuat cake salakilo aja Tetapi saya tidak stop sampai di situ Saya punya binaan ya di daerah Sulawesi Utara Kebetulan di sana banyak buah salak gitu Dia WA sama saya, saya minta tolong gitu Saya banyak buah salak yang melimpah juga di daerah Tahulandang Nama pulaunya itu di luar dari Manado Jadi masih nyeberang lagi Saya ya ternyuh gitu ya Seorang laki-laki gitu Ternyata dia punya kemauan yang kuat Untuk mengolah buah salak lokal yang ada di daerahnya dia gitu Untuk dijadikan panganan gitu Beberapa kegiatan saya melibatkan beliau gitu ya Saya juga rajin untuk menyapa beliau Udah jadi produk apa gitu Mengikuti sampai prosesnya sampai mana Ilmu kalau dibagikan insya Allah gak akan ada putusnya gitu ya Doa saya seperti itu Semakin banyak saya memberikan ilmu saya kepada orang lain Insya Allah nanti bisa menjadikan ya sedikit Keberkahan insya Allah Keberkahan lah buat saya gitu Harapan saya seperti itu Jadi kalau mereka sukses artinya ya saya sukses juga Karena saya pasti mereka juga akan memberikan doa juga buat saya gitu Investasi ilmu dan pahala ya di usaha yang bersangkutan gitu ya Jadi jangan menutup lingkup kita Misalnya ya saya sebagai pembuat kue ya pembuat kue aja gitu Tapi memang saya untuk produksi saya lepaskan gitu Walaupun tetap saya pantau ya Kita kasih SOP ya kepada karyawan bahwa standar prosedurnya itu seperti ini Untuk bikin keksalakilo Formulanya seperti ini misalnya Dan itu benar-benar kita pantau setiap hari gitu Jangan sampai orang yang dapat keksalakilo berbeda Ketika ibu yang bikin katanya Ketika ibu Yuni yang bikin dengan karyawan yang bikin itu berbeda gitu Jadi jangan sampai seperti itu Tapi kalau SOP-nya udah jalan dengan baik ya Mau saya ada dimanapun Insya Allah produknya akan tetap sama gitu Dan saya bisa memikirkan ke depan kita mau melakukan apa lagi gitu Satu harapan saya, saya bisa menggandeng para petani ya Kita kemarin karena COVID ya kita terkendala Kita mau bikin satu kawasan edukasi wisata ya untuk pelajar Jadi nanti sistemnya berbayar Kita datang ke perkebunan mereka gitu Bisa melihat salak balikpapan itu seperti apa Kemudian kandungan dari buah salak itu apa saja Beta karotinnya sangat tinggi untuk kesehatan mata Vitamin A-nya, vitamin C Itu nanti kita edukasi kepada pelajar Kemudian nanti baru masuk untuk pengolahannya Bukan cuma untuk pelajar ya Tetapi untuk orang-orang yang mungkin sudah mendekati masa pensiun ya Itu nanti bisa kita ajak ke sana Untuk membuka wawasan mereka, mindset mereka Bahwa setelah lepas nanti masa pensiun Mereka masih bisa apa ya Produktif Iya, masih bisa produktif Masya Allah Ini mudah-mudahan ya nanti bisa terrealisasi Amin, amin Insya Allah kita doakan semua ya Mengenai salak kilo sendiri Diolah menjadi apa Ibu? Kalau di salak kilo Dari buah salak Yang biasanya kita kelihatannya Coba bahwa salak aja Ini Mas Arief izin saya buka ya Boleh Kalau yang ini rasa original Jadi kek salak sendiri itu ada lima varian rasa Original, keju, almond, coklat keju, kurma madu Lima rasa Nah untuk ukurannya juga ada beberapa varian Jadi ada yang small, mini, small, large Kemudian yang jumbo Ada beberapa ukuran Kemudian turunannya lagi ya Dari kek berkembang lagi Jadi ada brownies Ada pie Ada kukis Ini kukis salakva ya Jadi kukis ini tidak menggunakan tepung terigu Tetapi menggunakan tepung mokaf Jadi free gluten Aman untuk anak-anak penderita autis Kemudian gulanya juga tidak menggunakan gula pasir Tetapi menggunakan gula palem Dan ini bisa dibilang produk premium juga ya Karena kukis Tapi yang cinta sebenarnya adalah orang-orang yang usianya sudah 40 tahun ke atas Jadi mereka masih pengen nyemil gitu Tapi dengan cemilan yang sehat Untuk menderita diabetes lebih aman ya Karena gulanya adalah gula palem Dan kandungan gulanya juga low sugar ya Jadi tidak terlalu manis Kalau terkait varian itu inspirasi dari mana Ibu? Kalau tadi kan ada beberapa ya Yang akhirnya kemudian juga dikreasikan di salah kilo Kalau varian itu dari ide kita sendiri Yang pertama kemudian juga Masukan dari pelanggan kita Jadi penting banget ya Mendengarkan pelanggan kita itu maunya seperti apa Bagus nih Penting ternyata ya untuk customer Apa yang diinginkan sebenarnya kita bisa tangkap Karena itu sebenarnya peluang Ibu ya Benar, jadi beberapa customer datang Saya berusaha memang bisa dekat secara emosional ya Dengan pelanggan saya Supaya saya tahu apa sih kemauan dari pelanggan kita Mereka bilang Mbak anak saya sukanya Ada kurma-kurmanya gitu Kalau bulan Ramadan Oke kita coba gitu Kita coba kurma madu untuk waktu itu bulan Ramadan Ternyata setelah lepas bulan Ramadan pun Orang masih cari lagi gitu kan Yang kurma madu masih ada enggak Bu? Masih bayangin nanya Udah deh kalau gitu kita lanjutin lagi deh Yang kurma madu sampai saat ini gitu Coklat keju itu yang bestsellernya Coklat keju itu dia lebih moist di dalam ya Karena teksturnya itu seperti Marble gitu dia Antara yang adonan kuning dengan coklatnya Kemudian atasnya crunchy gitu Jadi kejunya lebih crunchy Jadi justru apa ya Pengkayaan produk itu bisa datang dari pelanggan begitu ya Cara komunikasi kita dan sebagainya Kan kita sering denger ya Bu ya Terkait pelanggan ini bahwa pelanggan itu adalah raja Nah kalau Ibu Yuni sendiri memaknai-nya seperti apa sebenarnya Di samping juga tentunya tadi juga ternyata Menjadi jalan bagaimana muncul inovasi produk Ibu sendiri Bener Mungkin nanti satu waktu Mas Arief ya jalan-jalan ke tempat kita Ke toko kita Saya selalu berusaha ya Mendidik ya Artinya karena karyawan rata-rata muda-muda Seumuran dengan anak saya masih yang 20 tahunan ya Rata-rata usianya Saya bilang ke mereka Gak ada saya Ataupun ada saya Tolong dilayani customers ini dengan sebaik mungkin Sekarang udah gak jamannya dong Orang marah-marah ketika tidak dilayani dengan baik Saya bilang Begitu orang meninggalkan keksalakilo Itu biasanya ada permintaan saran dari Google Anda telah mengunjungi keksalakilo gitu Bagaimana respon Anda Bintang berapa yang akan Anda berikan Kemudian nanti disitu ada minta keterangan ya kan Saya bilang udah gak jamannya orang maki-maki ya Ketika misalnya tidak dilayani dengan ramah gitu Oh kamu ngelayanin saya gak ramah ya Kamu gak tau siapa saya misal gitu ya kan Orang model rekam Bener Supaya gitu ya Tapi ketika orang puas saya bilang Mereka tinggal memberikan bintang 5 ya Kemudian mereka tulis remaks ya Karyawannya sangat ramah Kamu seneng gak kalau baca komennya seperti itu Saya bilang Kamu seneng gak dapat review seperti itu Kata mereka senang bu Ya udah Kalau kamu merasa senang mendapat review seperti itu Lakukan yang terbaik Saya bilang Ada saya ataupun tidak ada saya Jadi memang kita berusaha sekali ya Bisa apa ya Pendekatan emosional yang baik dengan customers kami Dan ternyata juga sampai saat ini ya Betul-betul terbangun dengan baik gitu ya Antara customer dan juga pengelola ya Dan ini adalah karyawan ya Dan itu juga ternyata impasnya kepada Eksesensi dari e-bisnis Ibu Yuni sendiri Nah Ibu kalau tadi sempat ngebahas ya Terkait inovasi produk Sebenarnya inovasi dalam sebuah bisnis ini Seperti apa kalau Ibu melihatnya Inovasi sebuah bisnis Melihatnya dari keadaan yang sekarang kita hadapi Contoh ya Mas Arief ya Dua tahun yang lalu COVID ya Ketika akses bandara ditutup Akses pelabuhan laut ditutup Jalan-jalan semua pada dibatasin Jam operasionalnya ya Saya itu rasanya mau nangis Untuk apa nangis gitu ya Saya punya karyawan yang harus digaji ya Setiap bulannya Orang gak ada yang datang ke Balikpapan Begitu juga yang mau meninggalkan Balikpapan ya Lebaran semuanya pada di Balikpapan semua Gak ada yang mudik Saya sudah sesek gitu ya Sesek artinya itu saya harus apa gitu Yaudah berdoa Berdoa sama Allah Ya Allah kalau saya masih diizinkan Untuk menjalankan usaha ini Tolong gitu Bukakan pikiran saya Saya melihat begitu banyaknya Orang yang positif COVID Apa sebenarnya yang mereka butuhkan Oh ternyata mereka butuhkan itu adalah Makanan-makanan atau minuman Yang bisa meningkatkan imun mereka Akhirnya kita mencoba membuat minuman salakti serai Salakti serai itu komposisinya adalah air perasan salak Kemudian ada penambahan rebusan kulit salak Ada serai jahe merah, cengkeh, kayu manis, dan daun pandan Rasanya seger Jadi jangan bayangkan salakti serai itu rasanya Sepet-sepet seperti makan kulit salak Jangan gitu ya Kan kulit salaknya gak bisa dimakan gitu ya Jadi saya sebenarnya sudah dapat pengetahuan itu dari Profesor Bernatal Beliau adalah guru besar di Universitas Mula Warman dari tahun 2014 Bahwa kulit salak itu bisa menurunkan kadar gula darah untuk menderta diabetes Tapi saya waktu itu gak percaya gitu Artinya gak percayanya apa orang-orang mau ya Kalau saya bikin minuman seperti itu Apa mereka mau beli gitu ya kan Pertanyaannya ketika COVID Gak ada yang datang ke toko kami gitu ya kan Tidak ada yang cari oleh-oleh Mereka takut keluar gitu ya kan Yaudah akhirnya kita coba bikin minuman itu Saya coba promosikan ke media sosial Saya gandeng juga beberapa surat kabar lokal gitu ya Bisa untuk promosi improda kita Alhamdulillah itu sangat laris sekali Ternyata melihat peluang yang apa ya Yang sekarang dihadapi oleh masyarakat itu menjadi peluang gitu Buat kita pelaku usaha Kita bikinkan produk salaktisera itu Dan itu sangat membantu untuk orang-orang penderita diabetes ya Karena kebanyakan kemarin yang maaf meninggal dunia Itu gandengannya adalah diabetes dan COVID gitu Kemudian ketika orang tidak ada yang mudik nih ya Lebaran Kita buatlah hampers lebaran Isinya adalah produk-produk dari salakilo Saya pikir yang beli itu adalah orang-orang balikpapan gitu Ternyata bukan yang beli malah ada yang dari Singapura Ada yang dari Australia Yang mereka bekerja di sana Orang tuanya di balikpapan pengen mudik Tapi tidak bisa mudik karena COVID tadi gitu Akhirnya mereka searching di Instagram gitu ya kan Tulislah hampers balikpapan gitu ya kan Parsel balikpapan Muncullah salakilo gitu Dan mereka pesen lewat DM gitu Untuk diantarkan ke orang tua mereka Sampai saya itu 10 hari tidak pulang gitu Tidak pulang ke rumah gitu Karena sibuk mengawasi pekerjaan untuk bikin hampers tadi Masya Allah Jadi dari situlah ya Kalau kita berserah diri kepada Allah Insya Allah Allah itu akan bukakan jalan sama kita Akan bukakan pikiran kita Kasih ide ke kita Dan inovasi juga akhirnya muncul dari kedekatan kita kepada Allah ya Tentunya juga dengan ehtiar lahir ya Seperti misalnya cari data dan sebagainya tadi ya Benar Mas Arif Nah mengenai sebuah perjalanan bisnis Tentunya kan juga tidak bisa lepas dari namanya apa bu ya Semacam hambatan-hambatan gitu Kalau ibu melihat ketika sebelum pandemi Sama setelah pandemi ini Meskipun tadi juga sempat disampaikan sama ibu Yuni Tetap ada solusinya begitu ya Ibu merasakannya terkait hambatan-hambatan di situ Lebih jauh lebih besar yang mana nih Kalau untuk Salakilo sendiri Maksudnya produk kek begitu Jadi segmen kita itu Segmen bisnis ya Itu ada tiga Mas Arif Di Salakilo Yang pertama itu kita ada ruang Namanya Salakilo Creative Class Itu untuk kegiatan cooking class Kemudian di lantai yang sejajar dengan jalan Di situ ada toko oleh-oleh Jadi bukan hanya produk kita Yang kita jual di situ Tetapi ada produk UKM Balikpapan Kalimantan Timur ya Karena ada beberapa dari luar Balikpapan juga Yang sistemnya konsinyasi Nah kemudian di depan Itu ada cafe Cafe Salakilo Ada ayam bakar madu Gandengannya adalah sambal ulek Dari Salakilo Ketika COVID kemarin ya Dua tahun yang lalu Kelas itu sama sekali Enggak kita pakai Enggak kita pergunakan sama sekali Anak sekolah enggak ada kan Kita dilarang untuk kumpul-kumpul segala macamnya Kemudian tadi yang saya bilang Untuk oleh-oleh Akhirnya kita bikin hampers ya Kalau yang untuk makanan di depan Untuk kuliner aman Karena apa Banyak ada Maaf ya saya sebutin Ada go food Ada maxim food Ada segala macam lah ya Yang bisa bantu kita gitu Jadi penjualan secara online Nah kemudian Kalau ditanya Terasa banget Terasa Pasti terasa Bukan cuma saya ya Tetapi hampir semua pelaku usaha Semua merasakan dampak yang luar biasa Dari COVID tadi Untuk kegiatan cooking class Kita masih tetap bisa buka Mas Arief Kita buka online Jadi bisa via Zoom Jadi saya tetap mengajar juga Untuk anak-anak sekolah gitu Jadi mereka menyimak dari rumah gitu ya kan Karena memang Mereka ada kegiatan Apa PJG Iya bener Yang kita bisa offline Iya bener Jadi nanti linknya dibagikan dari sekolah Saya mengajar Kemudian untuk kegiatan-kegiatan yang lain Kalau dilihat di Instagram kita Kita ada mengajar untuk Onde-onde rainbow anti kempes itu ya Jadi saya mengajarnya secara live gitu Melalui Google Meet Insya Allah masih ada jalan lah Mas Arief Asal kita benar-benar mau berusaha ya Apalagi sih yang bisa kita perbuat Ketika kondisi yang seperti ini Masya Allah Dan mudah-mudahan juga ini akan Memberikan semangat ya Kepada teman-teman pelaku usaha Yang saat ini juga Bisa jadi sedang bangkit begitu ya Dari kondisi COVID yang memang Dirasakan para pelaku bisnis begitu ya Dalam hal ini Mudah-mudahan Kita bisa sambung kembali Untuk inspirasinya ibu ya Setelah jadi yang berikut Jadi ya sahabat voice jangan kemana-mana Tetap di 103,7 voice FM Number one islamic head of business radio Haru menisahkan kembali Setelah jeda kompres selebrik yang berikut Stay tune on 103,7 voice FM Voice FM Number one islamic head of business radio station 103,7 voice FM You are listening voice radio Number one islamic head of business radio Have a good day Ayah Bunda ceritain ya Tadi waktu bunda pengajian sama ibu-ibu Bunda terenyuh ya Memang ada apa? Kok bunda sampai baper gitu? Iya Ya Tadi ustad kita menyampaikan materi Tentang kewajiban mendidik anak Terus Yang bikin bunda terenyuh apanya? Jadi gini ya Ustad tadi cerita kasus beberapa anak-anak sekarang ini Ya mungkin karena kurang penanaman akidah Akhlak Pemahaman agamanya lemah Sehingga banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan perilaku Pokoknya macem-macem deh Lalu apa saran beliau? Beliau menyarankan agar anak-anak SD SMP dan SMA itu Dimasukkan ke sekolah-sekolah islam yang lingkungannya bagus Gurunya ramah Soleh dan salihah Ngajinya bagus dan pelajaran umumnya juga bagus Ya termasuk bahasa Inggrisnya juga bagus Oh Kalau itu Ayah sudah punya pilihan bunda Oh ya Sekolah apa ya? Ya SDIT SMPIT SMIT Istikoma YPAIT YPAIT Balikpapan Yang terletak di Jalan Kolonel Syarifudin News Nomor 1 RT 41 Balikpapan Selatan Nah kalau itu Bunda setuju ya Soalnya Bunda juga sering lewat daerah sana Mantep deh Tapi Kapan pendaftarannya Ya telah dibuka Pendaftaran peserta didik baru SDIT SMPIT SMIT Istikoma YPAIT Balikpapan Untuk tahun ajaran 2022-2023 Doftarkan putra putri Anda di SDIT SMPIT SMIT Istikoma YPAIT Balikpapan Segera Pendaftaran bisa dilakukan secara online di ppdb.istikamahypaitb.sch.id ppdb.istikamahypaitb.sch.id Untuk informasi lanjut Bisa menghubungi panitia pendaftaran di pesawat telepon atau WhatsApp Di nomor 0812-987-81997 0812-987-81997 Sekolah Islam Terpadu Istikoma YPAIT Balikpapan Let's get scholarship for TAHFIS and special achievement Sekolah Islam Terpadu Istikoma YPAIT Balikpapan Excellent Quranic leader and entrepreneur Runner Pendengar, kita simak pengalaman Ibu Julie di Tenggarong Kutai Kartanegara terkait keluhan vertigonya Semenjak rutin konsumsi Madu Ratu Trigona Excellent B Saya punya riwayat vertigo Wah, kalau kena vertigo itu gak bisa ngapa-ngapain Kepala puyeng, bumi seperti berputar Bahkan sampai muntah-muntah Sampai akhirnya saya sempat diopnem di rumah sakit Namun, setelah saya tahu dan mengkonsumsi Ratu Trigona Excellent B Saya merasakan ada hasil tambahan mengkonsumsi Madu ini Selain menjaga pola makan Dengan mengkonsumsi Madu Ratu Trigona Excellent B secara rutin Alhamdulillah, bukan hanya membantu kesembuhan vertigo saya saja Tapi lebih dari itu, madu ini ternyata sangat baik dalam menjaga daya tahan tubuh Dan kita gak gampang sakit Ketika saya meriang atau terkena puh Saya hanya minum madu ini Insya Allah, keesokannya bisa pulih lagi dan beraktifitas kembali Kalau madu berkualitas, jelas beda Hasilnya terasa Segera dapatkan Madu Ratu Trigona Excellent B Di IDC Mart Masjid Istikoma Pertamina Balikpapan Toko Namira Mart Dekat Masjid Namira Balikpapan Baru Apotik Ika Farma Apotik Ika Farma Jalan MT Haryono Depan Rumah Sakit Siloam Balikpapan Apotik Anda Ruko Bandar Kelandasan Serta bisa pula didapatkan di Toko Mekah Kompleks Ruko Balikpapan Baru Dan Toko Mekah Depan Asrama Haji Manggar Untuk wilayah Panajam Pasar Bisa Anda dapatkan di Apotik Almira Kilometer 1,5 Ratu Trigona Excellent B Madu Alami berkualitas Dengan begitu banyak keajaiban Jika tidak segera bertindak Jumlah kasus positif akan terus meningkat Jumlah kasus positif akan terus meningkat Masihkah tidak percaya? Masih Tidak Peduli Stop Penyebarannya dengan Sosial Distancing Jaga jarak aman dengan sekitar Bekerjalah dari rumah Beribadalah di rumah Jika tidak mendesak Berdiam dirilah di rumah Jaga jarak Sosial Distancing Harus dijalankan bersama Karena berada di keramaian Kita beresiko tertular Yang nantinya dapat menularkan yang lain juga Mari saling jaga jarak Agar rantai penyebarannya terputus Ayo lawan Corona Bois FM Number One Islamic Edu Business Radio 103.77 Bois FM Anda tengah mendengarkan Bois FM Number One Islamic Edu Business Radio Kembali di 103.7 Bois FM Number One Islamic Edu Business Radio Arifaka masih menemani aktivitas yang ada Sabot Fais Masih diharmonis bersama dengan Ibu Yuni Beliau adalah owner dari Salakilo Baik Ibu Kita masuk di segmen terakhir Untuk bisa menemani Tidak kerasa Karena Masya Oh ya Betul-betul inspiratif Apa yang kita dengarkan ya Dari Ibu Yuni Yang ini Sabot Fais Namun sebelum kita lanjutkan Ke obrolan kita ya Ibu Ada satu pertanyaan nih Dari Sabot Fais Bisa kita jawab dulu Ibu ya Sebelum kita masuk ke closing nih Assalamualaikum Ibu Yuni Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Saya adalah salah satu orang Yang hobinya membuat kue Nah apakah di Ibu Yuni Dalam ini adalah Salakilo ya Membuka pelatihan singkat Atau short course Untuk pembuatan kue tersebut Terima kasih Dari Ibu Mana ini Pendengar setia lah Seperti itu Silahkan Ibu Oke Ibu Pendengar setia Jadi memang di tempat kita Di Salakilo Creative Class Itu kita Rutin ya Mengadakan kegiatan pelatihan-pelatihan Kalau yang saat ini Yang lagi in banget nih Yang permintaannya banyak Itu adalah onde-onde Rainbow Anti-Kempes Tetapi Bukan hanya itu saja Kita ada Mengolah beberapa Seperti cake Kemudian juga Olah-olahan buah Yang lain itu juga banyak Nah biasanya Memang kita lebih banyak Bekerja sama dengan dinas Baik itu dinas perindustrian Kooperasi Dinas pertanian Kemudian juga Dinas pariwisata Dan dinas ketenaga kerjaan Dimana Harapan mereka Bahwa Tumbuhlah pelaku usaha baru Nanti disitu Akan ada Beberapa hari pelatihan Itu biasanya sudah satu paket Pelatihan yang pertama Itu biasanya adalah materi Kemudian berikutnya Adalah pengolahannya Nanti sampai masalah kemasannya Ijin edarnya Seperti apa Itu nanti semua akan dibahas Di Salah Kilo Creative Class Tapi itu nanti kita bekerjasamanya Memang dengan dinas Nah buat teman-teman Ini yang Secara personal Mungkin pendengar Voice Radio ya Yang pengen tahu banget Ini ya Kegiatan-kegiatannya apa saja sih Bisa nanti simpan Nomor kontak kita Boleh nanti kita saling Bersapa lewat WA saja Bisa dibagikan ibu nomor WA-nya Oh iya boleh Di 0813-500-84-934 Saya ulangin ya 0813-500-84-934 Baik itu nomor WhatsAppnya Dan kalau misalnya nih Sahabat Fai juga tertarik Sebenarnya pengen Membeli produknya Kalau Salah Kilo sendiri Posisinya sekarang di mana? Oh iya Jadi toko Keksala Kilo Ada di kilometer 4,5 Kilometer 4,5 Tepatnya di jalan Soekarno-Hatta Di daerah Pasar Buton Di situ ada kelihatan Pelangnya besar Warnanya kuning Mencolak lah ya pokoknya Toko oleh-oleh Balipapan Keksala Kilo Nah itu Mudah-mudahan menjadi Referensi ini Bagi sahabat voice Yang bisa jadi ya Satu hari lagi kan Sudah weekend Bisa menikmati weekend Bersama keluarga Di rumah saja misalnya ya Dengan menikmati Cemilan sehat ya Dari Salah Kilo Insya Allah Mudah-mudahan ya Nah ibu kita ke Segment terakhir nih Untuk pembahasan kita Dan mudah-mudahan juga Ini bisa menjadi Apa ya Tabungan ya Bagi ibu Untuk berbagi ilmu Ya terkait Apa sih sebenarnya Modal utama Bagi orang yang mau Menjalankan bisnis nih ibu Yang pertama adalah niat ya Niatnya harus baik dulu ya Ada yang bilang Saya sering mengisi Kegiatan gitu ya Saya sering mengisi Motivasi bisnis Buat teman-teman gitu Bu Saya bisa bikin ini Ini segala macem Tetapi ketika Kondisi sepi Kok saya langsung Down ya bu Ketika muncul Kompetitor baru gitu Saya kok langsung Down ya bu Saya jadi Males meneruskan Usaha saya Yang sudah saya Jalankan sebelumnya Jadi saya tanya lagi Niatnya melakukan usaha Itu apa Kalau niatnya Lurus Baik Karena Allah Saya bilang Insya Allah Pasti gak akan ada Apa ya Menyerahnya Saya bilang Karena kita yakin Allah yang akan Menggerakkan kita Akan membantu kita Saya bilang gitu Jadi yang pertama Luruskan niat dulu Kemudian yang kedua Harus mau Melewati Suka maupun dukanya Jangan sampai ketika Dagangan kita sepi Udah deh Selesai aja Ganti produk yang lain Padahal untuk mengganti produk yang baru lagi Itu butuh energi yang lebih lagi Artinya kita memulai lagi Dari nol lagi Gitu ya kan Nah Harus fokus Serius gitu Jadi jangan sampai Ketika Semangatnya sudah Kendor gitu ya kan Udah deh Selesai aja Dan yang paling penting Memang kita harus Masuk ke lingkungan Orang-orang yang punya semangat yang sama Gitu Jadi aura teman itu Sangat berpengaruh ya Jadi kalau kita Suka melarang anak kita ya Jangan berteman dengan Misalnya maaf ya Lingkungan yang Segala macam Dan-dan-dan-dan Nanti kamu akan ketularan seperti itu Sama Di lingkungan kita Di bisnis juga seperti itu Jadi bertemanlah Dengan orang-orang Punya semangat sama Punya motivasi sama Supaya auranya itu Bertular Bertular ke kita Gitu ya Jadi buat teman-teman pelaku usaha Harus semangat terus Gali ya Apa yang ada Di diri kita Melihat lagi Kebutuhan di sekitar Kita itu apa Menjadi peluang Itu bisa menjadi peluang Ayo Diseriusin dari sekarang Masya Allah Mudah-mudahan ini Bisa Apa ya Jadi oleh-oleh ya Sahabat poin semua Untuk bisa dibawa ke rumahnya Bila kali mungkin Mau Mematangkan Idea bisnisnya Bersama pasangan Bersama tim Dan sebagainya Dan Masya Allah ya Siang hari ini Ibu Yuni sudah Begitu banyak ya Inspirasi yang dibagikan Kepada kita semua Namun Memang tidak bisa Kita lanjut nih Karena memang Kita terbatas Di waktunya Jum 12 ya Sahabat poin Artinya juga nanti Harmonis akan Segera berakhir Dan sebelumnya Bu Yuni Bisa bagi juga ya Bagaimana teman-teman ini Terus Terus semangat nih Menjalankan bisnis Sangat ini Apapun yang Di Geluti begitu ya Untuk tetap semangat Begitu meskipun Dalam kondisi pandemi Saya punya keyakinan ya Jadi barang siapa Memenuhi kebutuhan Saudaranya Allah akan memenuhi Kebutuhannya Ketika kita peduli Dengan orang Yang sebenarnya Sangat Apa ya Sangat Butuh uluran tangan Bantu saja Insya Allah Allah akan memudahkan Usaha kita Jadi ketika saya Melihat petani Dengan keluh kesahnya Tidak dapat Menjual hasil panennya Saya berusaha Untuk bantu mereka Dan setelah itu Saya merasakan dampaknya Allah itu Begitu memudahkan Perjalanan bisnis saya Ternyata begitu Begitu ringan Rasanya gitu Dibandingkan dengan Usaha-usaha saya Yang sebelumnya Yang tanpa niat Yang Untuk melibatkan Membantu orang lain Niatnya Seperti itu Jadi teman-teman Semangat terus ya Memang yang pertama itu Kalau saya Saya sangat meyakini Niat yang pertama Niatkan yang baik Saya berusaha untuk apa Untuk keluarga Untuk mengangkat derajat Misalnya Keluarga saya Blablabla segala macam Niatkan yang baik Insya Allah Serahkan sama yang maha kuasa Allah nanti yang Memudahkan semuanya Allah wakbar Mudah-mudahan ini menjadi Hikmah luar biasa Yang bisa kita ambil Di harmonis Yang ini Dan untuk Ibu Yuni Terima kasih banyak Waktunya Ilmunya Mudah-mudahan Jadi amal Kebaikan Ibu sekeluarga Insya Allah Amin Dan salam untuk keluarga Mudah-mudahan kita bisa Silatuhi yang kabali Di harmonis edisi berikutnya Mudah-mudahan ya Amin Insya Allah Insya Allah Dan sobat voice Jangan lewatkan juga ya Harmonis setiap hari Kamis Di 103,7 Voice FM Dan Jangan lupa untuk Terus mengikuti Program-program Radio voice berikutnya Karena Akan terus Menyiapkan Ruang dengan Anda Selama 24 jam Insya Allah Dan Saya ucapkan Untuk atensi Anda Dan Afan untuk kekurangannya Saya Rifakan Dan juga Narasumber saya Saya Rizwah Yuni Mohon pamit dari ruang Dengan Anda Kita tutup Harmonis kali ini Dengan hamdallah Dan doa Kafratul Majelis bersama Tetap semangat Di dalam kebaikan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Bismillahirrohmanirrohim Bicara tentang agama dan tuntunannya Pendidikan dan aspek-aspek penunjangnya Inspirasi usaha yang sesuai dengan syariah Semuanya bermuara pada insan beriman Bertakwa Berakhlak mulia Cerdas dan kuat Mari berdaya Berjaya bersama Voice FM Number One Islamic Edu Business Radio Number One Islamic Edu Business Radio Number One Islamic Edu